Intro Seorang penulis asal Skotlandia bernama Thomas Charlayle pernah berkata Manusia yang tidak mempunyai tujuan, ibarat kapal tanpa kemudi Suatu kehampaan, kesiasiaan, dan bukan manusia yang sebenarnya Sebab itu, setiap orang seharusnya mengetahui dengan jelas apa tujuan hidupnya Namun sebagai seorang Kristen Bagi saya, yang benar bukan apa tujuan hidup kita Tapi apa tujuan Tuhan dalam hidup kita Bukan apa tujuan hidupku Tapi apa tujuan Tuhan dalam hidupku Kenapa? Karena Tuhan lah yang menciptakan kita Dialah yang memulai hidup kita Dialah yang secara sengaja menempatkan kita di muka bumi ini Dan karena itu, tujuan hidup yang benar Harusnya kita ketahui dari dia yang menciptakan kita Sudara-sudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus Mumpung kita masih berada di hari-hari permulaan tahun 2021 ini Saya ingin mengajak saudara-sudara Mengajak kita untuk belajar bersama Merenungkan bersama satu pertanyaan penting Pertanyaannya adalah Apa tujuan Tuhan dalam hidup kita? Kalau boleh kita buat secara pribadi Apa tujuan Tuhan dalam hidupku Semoga ini bisa menolong kita Untuk boleh merumuskan ulang Apa tujuan hidup yang benar? Saya akan bagi materi ini dalam dua video Supaya setiap video tidak terlalu panjang Pada bagian pertama Saya akan bagi kepada saudara-sudara Lima manfaat Yang akan kita peroleh Kalau kita mengenal tujuan hidup yang benar Nanti pada bagian video yang kedua Saya akan mengajak kita untuk merenungkan bersama-sama Lima tujuan utama Tuhan menciptakan kita Sebenarnya materi ini saya ambil dari Buku pendeta Rick Warren The Purpose Different Life Sudah boleh membacanya Pada bagian pertama ini Mari kita merenungkan Mari kita belajar bersama Apa keuntungan Yang akan kita peroleh Ketika kita mengenal tujuan hidup yang benar Sekali lagi Apa untungnya Mengetahui Mengenal tujuan hidup yang benar Paling kurang ada lima keuntungan yang Boleh kita peroleh Yang pertama Mengetahui tujuan Mengetahui tujuanmu Memberi makna pada hidupmu Tanpa Tuhan Hidup tidak mempunyai tujuan Tanpa tujuan Hidup tidak mempunyai makna Sehingga pendeta Rick Warren Tuhan pernah berkata Tuhan pernah berkata Tragedi terbesar dalam hidup Bukanlah kematian Tragedi terbesar dalam hidup adalah hidup yang tidak mempunyai tujuan Yang kedua Mengetahui tujuanmu Menyederhanakan hidupmu Karena kita tahu tujuan hidup kita Maka kita tahu apa yang perlu kita lakukan Apa yang tidak perlu kita lakukan Kegiatan apa yang penting Apa yang tidak penting Sebab tanpa tujuan yang jelas Kita tidak mungkin memiliki landasan yang benar Katakanlah untuk setiap keputusan yang kita ambil Bagaimana kita mengalokasikan waktu Dan bagaimana kita memanfaatkan semua sumber daya yang ada pada kita Yang ketiga Mengetahui tujuanmu Memfokuskan hidupmu Usaha dan energi kita Hanya akan terkonsentrasi Pada apa yang penting Sebab tanpa satu tujuan yang jelas Saya yakin kita akan terus mengubah arah Mengubah pekerjaan Hubungan Kereja Dan lain-lain Yang semuanya itu mungkin saja kita lakukan untuk apa Untuk berusaha mencoba Menyelesaikan persoalan-persoalan dalam hidup kita Atau mengisi yang sebenarnya merupakan kekosongan dalam hati kita Karena itu Kalau kita ingin berdampak Fokuslah Yang keempat Mengetahui tujuanmu Memotivasi hidupmu Tujuan yang jelas Pasti akan selalu memberi Menghasilkan gairah Akan menghasilkan energi Yang kelima Mengetahui tujuanmu Menyiapkanmu Untuk memasuki kekekalan Sekali lagi Mengenal tujuan hidup Kalau kita mengenal tujuan hidup kita Ini akan menolong kita Dalam rangka mempersiapkan hidup pada kekekalan Semua kita tahu Hidup kita di dunia ini hanya sementara Tidak untuk selama-lamanya Kita ada di muka bumi ini Rekuwaran berkata Semua yang kita lakukan di dunia ini adalah persiapan Menuju pada hidup dalam kekekalan Kekekalan bersama Tuhan Dalam kerajaan sorga Namun saudara-saudara Faktanya Entah saudara mau akui atau tidak Justru ada banyak orang Yang digerakkan Atau dikendalikan Oleh hal-hal yang sebenarnya salah dalam kehidupannya Nah Paling kurang Ada lima hal salah Yang umumnya Menggerakkan atau mengendalikan orang Apa itu? Pertama Ada banyak orang Yang hidupnya Dikendalikan Atau digerakkan oleh rasa bersalah Sudara Siapa sih yang tidak punya kesalahan di masa lalu? Siapa yang tidak berdosa? Bahkan Alkitab pernah berkata Barang siapa berkata dia tidak berdosa Dia menipu dirinya sendiri Dan tidak ada kebenaran dalam hidupnya Tapi saudara tahu Jangan sampai Perasaan atau rasa bersalah Tentang apa yang telah terjadi di masa lalu Terus mengendalikan kita Mengontrol kita Menggerakkan kita Bahkan mengintimidasi Pikiran dan hidup kita Sekali lagi saya katakan Tadi Tidak ada orang yang tidak punya kesalahan di masa lalu Tidak ada orang yang tidak punya dosa di masa lalu Tapi jangan sampai itu Rasa bersalah tentang apa yang terjadi itu Akhirnya menggagalkan rencana Tuhan dalam hidup kita Apa yang harus kita lakukan? Kita tidak mungkin menyelesaikan Masalah Masa lalu kita Kita tidak mungkin menyelesaikan dosa-dosa kita di masa yang lalu Kita membutuhkan Kristus Hanya dia yang sanggup Menghapus Menebus Dosa-dosa kita Karena itu yang harus kita lakukan apa? Datang kepada Kristus Mohon belas kasihnya Mohon pengampunannya Mohon kemurahannya Dia akan menghapus dosa kita Karena itu janjinya Barang siapa dengan tulus ikhlas mengaku dosanya di hadapan Allah Maka Allah sudah memberi pengampunan Kita membutuhkan Kristus Yang kedua Ada banyak orang Yang dikendalikan oleh dendam dan kemarahan Mereka terus berpegang pada luka batin Dan tidak pernah melupakannya Dendam Kata Rick Warren Selalu Menyakiti kamu Lebih dari orang yang menyakiti kamu Sekali lagi Rick Warren berkata Dendam Selalu menyakiti kamu Lebih dari orang yang menyakiti kamu Mereka yang menyakiti kamu di masa lalu Tidak dapat terus menyangiti kamu Kecuali kamu terus berpegang pada luka batin itu Melalui dendam Tapi ada banyak orang Yang segala sesuatu dilakukan Digerakkan oleh kebencian Oleh dendam Oleh kemarahan Yang ketiga Ada banyak orang yang dikendalikan oleh rasa takut Takut akan kematian Takut miskin Takut ditolak Dan takut yang lainnya Orang-orang yang dikendalikan oleh rasa takut Seringkali justru Seringkali justru Kehilangan kesempatan-kesempatan besar Karena takut mengambil resiko Yang keempat Ada banyak orang yang dikendalikan Digerakkan oleh materialisme Orang-orang semacam ini beranggapan bahwa Memiliki kekayaan materi lebih dari orang lain Akan membuat lebih berbahagia Lebih penting Lebih aman Lebih dihormati Lebih dihormati Karena itu Apapun akan dia lakukan Supaya dia memperoleh Materi Uang Kekayaan Karena dia anggap dengan itu Dia akan lebih diakui Lebih dihormati Lebih diterima Oleh banyak orang Tapi itu fakta Yang kita boleh lihat di sekitar kita Padahal semua itu salah Itu tidak benar Harta Menurut pendapat saya Kekayaan Materi yang ada pada kita Mungkin akan memberi kesenangan Tapi hanya sesaat Tidak akan memberi kesenangan kebahagiaan kekal Kekayaan Mungkin akan hilang Dicuri Karena musibah Karena bencana alam Dan kalau sudara menentukan nilai hidup Berdasarkan Cara yang demikian Maka berarti Tujuan hidup menjadi rusak Kebahagiaan Akan hilang Seiring dengan Kalau kita tidak punya Kekayaan lagi Yang kelima Ada banyak orang Yang dikendalikan Atau digerakkan Oleh kebutuhan Untuk diterima Maka segala sesuatu Yang mereka lakukan Semata-mata Supaya mereka diakui Supaya mereka Disanjung setinggi-tingginya Sudah sudara yang kasih Dalam Tuhan Yesus Kristus Pada video berikut Saya akan Mengajak kita Sama-sama belajar Sama-sama merenungkan Kalau begitu Apa tujuan Tuhan Dalam hidup kita Yang harus kita ketahui Saya berharap sudara Berkenan Bersedia untuk Mengikuti video selanjutnya Sudah sudara Apa yang baru saja Saya sampaikan Saya yakini sebagai Prinsip-prinsip kebenaran Tapi saya Menganjurkan sudara Untuk membaca Alkitab Kalau sudara menemukan Bahwa apa yang Saya sampaikan tadi Bertentangan dengan Alkitab Berpeganglah pada Alkitab Tuhan Yesus memberkati Terima kasih telah menonton